selamat pagi kemarin imunisasi ya udah yang kedua berarti gak usah disini karena sudah ada perlindungannya pas waktu hamil pertama disini berapa kali enggak biasanya saya konsul ke video ini oke sekarang tanggal 14 bulan Sabtu 2020 keluhannya apa bu jadi batuk pilok terus hitungannya sekarang usia kehamilannya berapa oh ibu udah lama ya satu bulan yang lalu gak kontrol ya berarti kalau dikitur sama sekarang usia kehamilan ibu udah 10 bulan 10 bulan 10 bulan berarti kalau 10 bulan itu 28-29 berarti kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau kita mau 15 bulan 15 bulan 16 bulan 12 bulan 20 bulan 15 bulan 15 bulan 15 bulan 15 bulan 15 bulan nama suami siapa? hadi Bapak hadih hadinya ability ini bisa 12 bulan Oh, sering dibatuk Emang gak buntuk kek ini Ya, karena memang kalau untuk sering dibatuk itu Terasa sakit kerumnya Sehingga kayak ada keram Itu bisa terjadi gue di Relak aja ya Bu ya Ibu, dari WNR 3 hingga Bansinya aneh ya Bu ya 90 per 60 Itu menikah pengalaman kurang tidurnya Memang kalau usia udah segini itu Ini masuknya di sini Beratnya 51 Beratnya 51 Iya Jadi saya akan dengarkan Dengan mandinya Dengan dirinya Etaknya Kalau gak sudah bagus posisinya Kita dengar Dengan mandinya bagus ya Bu Ini normal Ini harusnya Berdasarkan Berdasarkan Memang Semuanya bagus ya Terus Sesuai Ini Mundusnya Juga Bagus Itu Untuk Mengukur Beratnya Ini Barusan 25 Senti Terus 29 28 Ini Bu Memang 24 Senti Normal Ya Bu Terus Barusan Juga Lekat Jadinya Udah Kepala Udah Terabak Sama Dekat Dan Neninya Juga Bagus Banget Ibu Enggak Boleh Stres Enggak Boleh Banyak Kira Biar Dede Bayinya Tendang Sehat Ini Posisinya Tendang Di bawah Semoga Sama Kadang Usaha Segini Masih Bisa Berputar Jadi Ya Gak Apa Karena Memang Dalam Air Ketuban Itu Memang Masih Luas Ruangnya Jadi Dia Itu Masih Bisa Berputar Cuma Mudah Mudah Sampai Nanti Usia Lahiran Usia 39 Minggu Itu Bisa Kepalanya Tetap Di bawah Vitamin Vitamin Dicy Doktor Dedy Sudah Habis Boleh Nanti Saya Kasih Dikit Aja Nanti Hari Sabtu Ibu Nanti Dibaca Bukunya Ya Terus Udah Boleh jalan-jalan pagi ya jalan-jalan pagi itu kan sekarang usia apa matahari yang terbaik itu pada saat jam 10 pagi yaitu sinar-sinar pioletnya itu bagus untuk kita lende dan juga untuk servit ibu servit itu rahim krimnya biar alas kemudian untuk sekarang ibu harus banyak minum air putih juga 8-12 sehari jangan terlalu capek karena sekarang juga usianya udah mulai terus jangan memakai hak tinggi jangan memakai baju ketat ya terus kalau untuk makanan sih nggak ada pantangan apa-apa ya nanti untuk peluangnya kita untuk batuknya kita kasih obat kemudian kunjungannya udah mulai dua minggu sekali karena udah masuk ke trimester ketiga yaitu 28 minggu jadi kunjungannya udah 2 minggu sekali udah nggak belum ada tandanya bahaya pada saat kehamilan itu jadi saya ulangi mungkin ibunya lupa ya udah berapa tahun dah ya udah berapa tahun ya jadi saya ulangi sekarang yang pertama itu adanya perdarahan yang hebat atau perdarahan yang terus-terus disertai dengan mulai hati-hati aja ya terus yang selanjutnya itu merasa pusing kalau misalkan pusingnya disitirahatin hilang itu berarti karena faktor hormon aja atau kecabrekan tapi kalau misalkan di istirahatin nggak hilang dan pusingnya itu muter terus-terus berputar berarti itu dikhawatirkan terjadi yang lain terjadi penyakit yang lain namanya seperti anemia anemia itu kekurangan darah dan untuk ibu hamil itu normalnya itu itu HP yang bagus itu adalah 11 ya itu aja ya ada yang berbeda nih dan hati-hati ya kalau misalkan aktivitas yang saya kan ngajar ya Oh ngajar ya jangan stres mempunyai murid ya nanti ya akhirnya oleng jadi nggak baik ya saya siapin ini ketamin-ketaminnya ya bikin satu mali satu aja boleh malam hari ibu terima kasih sudah masuk ke belum video saya hari ini semoga bermanfaatnya Terima kasih ya ibu ibu Oh ibu